Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tablovers Jumpa lagi di video kali ini insya Allah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di kolom komentar And those of you who are in other country You can use subtitle by using your own language Silahkan dengar Presiden UFC berkepala Lato-Lato Dana White resmi mengumumkan dua pertarungan megah pada kartu utama UFC 294 UFC 294 akan digelar di Etihad Arena Yass Island Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada 21 Oktober 2023 Pertarungan bergensi untuk menentukan siapa raja sesungguhnya pada kelas ringan UFC kembali digelar Islam Makachev akan menghadapi Charles Oliveira pada main event UFC 294 Makachev dan Oliveira akan kembali bertemu tempat satu tahun setelah pertemuan mereka pada tahun lalu di tempat yang sama Saya mengumumkan laga yang ditunggu-tunggu semua orang Kami sudah menyelesaikannya di Abu Dhabi UFC 294 pada 21 Oktober Dalam laga utama Islam Makachev akan mempertahankan gelar kelas ringan miliknya dalam sebuah laga ulang melawan Charles Oliveira Kata Dana White Dana White juga mengatakan pantas bagi keduanya kembali dipertemukan setelah rekor pertarungan yang luar biasa Makachev telah memenangkan 12 kemenangan beruntun Dan sang mantan juara Charles Oliveira telah memenangkan 12 dari 13 pertarungan terakhirnya Termasuk kemenangan finish atas Justin Gaethje, Dustin Puriyeh, dan Michael Chandler Dan satu-satunya kekalahan dari 13 pertarungan tersebut adalah dari Islam Makachev Setelah kekalahan itu, ia bangkit dengan kemenangan TKO pada ronde pertama atas Benel Darius Untuk memperpanjang rekor kemenangan finish terbanyak di UFC menjadi 20 Dana White juga tak menampik Oliveira adalah pertarungan yang paling pantas menghadapi Makachev untuk saat ini Dengan itu, Oliveira memperpanjang rekor penyelesaian terbanyak di UFC menjadi 20 Kata Dana White Namun jika kita mengingat kembali pertarungan sebelumnya di tempat yang sama dan bulan yang sama Banyak yang memprediksi hasil duel ini akan sama saja dari sebelumnya Islam Makachev yang bertarung di hadapan kebanyakan penggemarnya di Abu Dhabi Tentu lebih percaya diri dibanding Oliveira Ketika itu, tampak ketidakpercayaan diri Charles Oliveira saat memasuki oktagon Seperti sedang pucat dan tidak sepercaya diri biasanya Dalam pertarungan tersebut, juga sangat tampak ketidakpercayaan diri Oliveira bertarung dengan Islam Makachev Dipukul dengan satu pukulan dan langsung terjatuh yang kemudian dikunci dengan arm triangle di ronde kedua oleh Makachev Namun yang menjadi perbedaan besar di pertarungan rematch ini adalah ketidakhadiran Habib Nurmagomedov di corner Islam Makachev Apakah akan mempengaruhi hasil dari duel rematch tersebut Namun masih menjadi pertanyaan, apakah Habib akan menemani Makachev di Abu Dhabi atau tidak Karena peran Habib bagi rekan steamnya sangat fundamental Habib yang belakangan ini sudah mulai muncul kembali di American Kickboxing Academy Kemungkinan besar juga akan terbang ke Abu Dhabi Apakah untuk menonton pertarungan saja atau juga ikut dalam barisan corner Makachev Kita nantikan saja Sekian informasi untuk video kali Nantikan video-video selanjutnya Cuma di channel yang tak terkalahkan Tak terbantahkan Unde speeded and undefeated And unde spreketek Salam Terima kasih Terima kasih telah menonton